Kitab Raja-Raja yang kedua, pasal 14 Amaziah mulai memerintah di Yehuda Amaziah, anak Yoas, Raja Yehuda, menjadi raja pada tahun kedua pemerintahan Yoas, anak Yoahas, Raja Israel Umurnya 25 tahun pada saat menjadi raja Ia memerintah di Yerusalem selama 29 tahun Nama ibunya Yoadin dari Yerusalem Amaziah melakukan hal-hal yang benar menurut Tuhan Tetapi tidak seperti perbuatan Daud, nenek muyangnya Amaziah melakukan semuanya seperti yang dilakukan ayahnya, Yoas Ia tidak membongkar tempat tinggi Orang masih membawa persembahan dan membakar kemenyan di tempat itu Pada masa itu, Amaziah memegang kendali kerajaan Dia membunuh para pegawai yang telah membunuh ayahnya Namun, dia tidak membunuh anak-anak pembunuh itu Karena ada tertulis dalam hukum Musa yang diperintahkan Tuhan Jangan bunuh orang tua karena perbuatan anaknya Dan jangan bunuh anak-anak karena perbuatan orang tuanya Orang harus dibunuh hanya karena perbuatannya sendiri Amaziah membunuh 10.000 orang Edom di Lembah Asin Dia merebut Selah dalam peperangan Dan menamakan kota itu Yokteel Nama yang dikenal hingga saat ini Amaziah ingin berperang melawan Yoas Amaziah mengirim utusan-utusannya kepada Yoas anak Yoahas Yoahas anak Yehu Raja Israel Dengan pesan Marilah berperang berhadapan muka dengan aku Yoas Raja Israel mengirim jawaban kepada Amaziah Raja Yehuda sebagai berikut Semak-semak berduri di Libanon Mengirim pesan kepada pohon cedar di Libanon Berikan putrimu kepada anakku untuk dikawini Binatang liar dari Libanon lewat dan menginjak-injak semak-semak berduri itu Memang benar Engkau telah mengalahkan Edom Tetapi Engkau menjadi sombong Karena kemenanganmu atas Edom Tinggallah di rumah Dan berbangga hati Jangan buat kesusahan bagi dirimu sendiri Jika engkau melakukan itu Engkau akan jatuh Dan Yehuda Jatuh bersama engkau Amaziah tidak peduli atas peringatan Yoas Maka Yoas Raja Israel Menyerang Amaziah Raja Yehuda di Betsemes Yehuda Israel mengalahkan Yehuda Setiap orang Yehuda lari ke rumahnya Di Betsemes Yoas Raja Israel Menangkap Amaziah Raja Yehuda anak Yoas Yoas anak Ahaziah Yoas membawa Ahaziah Ke Yerusalem Dan meruntuhkan sebagian tembok Yerusalem Dari pintu gerbang Efraim Sampai ke pintu gerbang Sudu Sepanjang 180 meter Ia mengambil semua emas dan perak Serta semua peralatan Yang ada dalam baik Tuhan Dan dalam perbendaharaan istana Raja Ia juga membawa orang yang menjadi tawanan Kemudian dia kembali ke Samaria Semua perbuatan besar yang dilakukan Yoas Termasuk bagaimana dia melawan Amaziah Raja Yehuda Tertulis dalam sejarah Raja-Raja Israel Yoas mati Dan dikuburkan bersama nenek moyangnya Ia dikubur di Samaria Bersama Raja-Raja Israel Yerobea anak Yoas Menggantikan kedudukannya sebagai Raja Kematian Amaziah Amaziah, anak Yoas, Raja Yehuda Hidup 15 tahun setelah kematian Yoas Anak Yoahas, Raja Israel Semua perbuatan besar yang dilakukan Amaziah Tertulis dalam sejarah Raja-Raja Yehuda Orang membuat rencana melawan Amaziah di Yerusalem Amaziah lari ke Lakhis Namun mereka mengirim beberapa orang Menyusul Amaziah ke Lakhis Dan mereka membunuhnya di sana Mayatnya diangkut kembali dengan kuda Dan dikuburkan di Yerusalem Beserta nenek moyangnya di kota Daud Azaria memerintah atas Yehuda Semua orang Yehuda mengangkat Azaria Menjadi Raja yang baru Ia berumur 16 tahun Raja Amaziah mati Dan dikubur bersama nenek moyangnya Azaria membangun elat kembali Dan menyerahkannya kepada Yehuda Pada tahun kelima belas pemerintahan Amaziah Anak Yoas Raja Yehuda Yerobeam anak Yoas Raja Israel Menjadi Raja di Samaria Ia memerintah selama 41 tahun Ia melakukan yang salah menurut Tuhan Dan tidak berhenti melakukan dosa Yang pernah diperbuat Yerobeam anak Nebat Yang membuat orang Israel berdosa Ia merebut kembali tanah Israel Mulai dari Lebo Hamad Sampai ke Laut Arabah Sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel Yang disampaikannya melalui hambanya Yunus anak Amitai Nabi dari Gad Hever Tuhan telah melihat semua orang Israel Mengalami penderitaan Hamba atau orang merdeka Tidak ada seorang pun yang tertinggal Yang dapat menolong Israel Tuhan tidak mengatakan Bahwa ia akan menghapus nama Israel Dari muka bumi Ia memakai Yerobeam anak Yoas Untuk menyelamatkan orang Israel Semua perbuatan besar yang dilakukan Yerobeam Tertulis dalam sejarah Raja-Raja Israel Termasuk berita tentang Yerobeam Merebut kembali Damsyik dan Hamad Untuk Israel Dahulu kota-kota itu adalah milik Yehuda Yerobeam mati Dan dikuburkan bersama nenek moyangnya Raja-Raja Israel Zachariah, anak Yerobeam Menggantikan dia sebagai Raja yang baru Terima kasih telah menonton!